Intro Hai Kedamalover, selamat datang di channel Infobarika Fakta yang sangat menarik nih untuk kita bahas Mengingat aktor Korea Selatan yang lahir pada 4 Agustus 1987 ini Pernah Setenar Limino Ia mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai model cilik Hingga menjadi seorang aktor terkenal Menjadi mantan park cine di beberapa drama Membuat mereka berteman baik sampai dikira pacaran Tidak banyak yang tahu rekam jejaj sang aktor Usai bebas tugas dari wajib militer tahun 2020 Usut punya usut Ia pernah terlibat kontroversi yang menyebabkan karirnya padam Sehingga tidak begitu mendapat respon di Korea Selatan Namun pemilik akun Twitter Asia Prince underscore JKS ini Berhasil memulihkan karirnya setelah debut solo di Jepang Tahun 2023 mendatang Jang Gen Sok akan kembali sebagai aktor drama Korea Setelah 4 tahun Hyatus Ia akan kembali menyapa penggemar Usai membintangi drama Switch Change the World Nah Mimin udah merangkum 4 fakta menarik terkait Kehidupan yang gensok Dan kontroversi apa sih yang dilakukannya Sampai-sampai karirnya turun Padahal seharusnya ketenarannya bisa melebihi Limino Nah penasaran info selengkapnya? Yuk langsung aja kita bahas Tapi tetap jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Yuk langsung aja kita ke fakta yang pertama Pernah Menjadi Lawan Main Parshine Jang Gen Sok tampaknya memiliki sisi humor yang tidak ragu ia tunjukkan ke publik Ia bercanda dengan mengatakan telah dicampakkan oleh Parshine Yang akan segera menjadi ibu Ucapannya itu membuat orang teringat pada drama You Are Beautiful Karena Jang Gen Sok sempat jadi lawan main Parshine yang sekarang menikah dengan Choi Tae Jun Tahun 2009 Fakta Jang Gen Sok berperan sebagai Wong Tae Kyung di drama You Are Beautiful Sementara Parshine memerankan Go Minho yang harus menyamar sebagai saudara kembarnya Go Minam Hwang Tae Kyung dan Go Minam kemudian saling jatuh cinta Usai membintangi You Are Beautiful Jang Gen Sok melanjutkan karirnya dengan membintangi Mary Mi Mary bersama Moon Gen Yong Ia juga sempat menjadi cameo di drama Jepang Ike Mendesune yang merupakan versi remake You Are Beautiful Karirnya Menurun Tahun 2013 Fakta Jang Gen Sok berikutnya pernah menjadi lawan main Yuna SNSD di drama Love Frame tahun 2012 Melansir laman Daily Never, Jang Gen Sok berkata bahwa di tahun itu tidak ada tawaran lain Dan Love Frame membuatnya seperti terbakar Hal itu membuat netizen Korea Selatan memberi komentar buruk padanya karena terkesan menyepelekan dramanya sendiri Akibatnya drama Bell Ami yang rilis tahun 2013 hingga 2014 menjadi sepi penonton Menurut Niel Sen Korea, Bell Ami tercatat NR atau not rank karena tidak termasuk ke dalam daftar top 20 TV program Menyadari sulitnya berkarir di Korea Selatan, Jang Gen Sok mulai debut di Jepang sebagai penyanyi Sejak remaja, Jang Gen Sok terinspirasi dari penyanyi Ken Hirai dan band rock L.Ark & Shell untuk belajar bahasa Jepang secara mandiri Sehingga bukan hal sulit baginya untuk membuat lagu sendiri dengan bahasa Jepang Selain itu, ia sempat menempuh pendidikan di Selandia Baru dan fasi berbahasa Inggris Fakta yang ketiga, ia comeback di drama terbaru Chronicles of Crime Fakta Jang Gen Sok yang kembali sebagai aktor drama akan membintangi Chronicles of Crime Drama garapan sutradara Kim Hong Soon ini akan rilis pada tahun 2023 mendatang di Kupang Play Ho Sung Tae dan Lee Lai Jae juga turut menjadi pemeran drama Chronicles of Crime Chronicles of Crime bercerita tentang mantan pengacara yang beralih profesi sebagai jaksa Jang Gen Sok berperan sebagai Godohan, detektif yang mengungkap kebenaran masa lalu lewat kasus-kasus hangat Drama Korea bergenre thriller misteri ini akan menyejikan alur cerita yang menegangkan Di drama Chronicles of Crime, ada fakta Jang Gen Sok yang mendapat pengalaman baru dalam memerangkan detektif Karakter Godohan tentu akan terasa berbeda dengan peran-peran di drama sebelumnya Apalagi, mengingat Jang Gen Sok sudah 4 tahun vakum dari acting, banyak orang menantikan drama terbarunya Nah, fakta selanjutnya sempat terlibat kasus Tahun 2016, Jang Gen Sok sempat tersandung berita tidak sedap Ia diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana Tetapi kemudian tidak terbukti bersalah Gara-gara itu, semakin sulit baginya untuk memulihkan karir di Korea Selatan Jang Gen Sok kemudian vakum dari dunia hiburan dan mulai menjalani wajib militer di tahun 2018 Setelah bebas tugas tahun 2020, ia kemudian membenahi hidupnya untuk bisa kembali lagi sebagai bintang Lewat drama terbarunya, Chronicles of Crime, ia siap menyapa penggemar dengan kualitas acting Nah, gimana menurut kalian ke drama lovers, Jang Gen Sok akan kembali setelah 104 tahun Ia merupakan aktor yang sempat dijuluki Pangeran Asia karena ketenarannya dulu Kira-kira drama terbarunya akan seperti dulu atau tidak ya? Kita nantikan saja Chronicles of Crime Semoga karirnya menjadi lebih baik dan bisa kembali setener limino Baiklah, terima kasih udah nonton videonya sampai habis Tetap ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dari Mimin, annyeong Terima kasih Terima kasih Terima kasih